Intro Ratusan warga antusias menyaksikan pawai mobil hias yang digelar oleh Pusat Kegiatan Gugus Paut Kecamatan Tanjung Redau. Kegiatan yang masih merupakan rangkaian memeriahkan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Berau Muharam, Wakil Bupati Berau Agustan Tomo, dan Ketua DPRD Berau Syarifat Wushadiah serta jajaran SKPD lainnya. Pawai mobil hias yang diikuti ratusan pelajar tingkat paut tersebut dimulai dan diakhiri di Masjid Agung Baitul Hikmah, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redau. Dalam kesempatannya, Bupati Berau Muharam memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pawai mobil hias tersebut. Saya buka! Dikatakan Muharam, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan pawai mobil hias. Terlebih, melalui kegiatan tersebut dapat menanamkan jiwa nasionalisme pada anak usia dini. Serta masyarakat berau yang tidak menyaksikan perjuangan pahlawan di masa silam. Saya himpa kepada kita semua bahwa pendidikan usia dini adalah sangat penting buat anak-anak kita semua. Alangkah pahusnya ketika seluruh jenjang, pendidikan mulai dari parut, TK, SD, dan seterusnya, kita lalui dengan sebaik-baiknya, sebagai awal untuk memberikan penamanan moral kepada anak kita. Di Cina, bagus sekali ya, di Jepang, itu anak-anak TK, anak-anak SD awal, kelas 1, kelas 2, cenderung tidak diberikan pelajaran akademik. Tapi lebih kepada memberikan mereka pemahaman moral, menghargai guru, menghargai orang tua, menghargai orang yang lebih tua, mencinta yang lebih muda, itu yang ditanamkan terlebih dahulu. Tak hanya itu, saat ditemui BNUJ TV, Ketua Panitia sekaligus Kepala Sekolah TK Hosiana Tanjung Redep, Masita Biring, mengatakan, kegiatan pawai mobil hias tersebut memang baru pertama kali dilaksanakan pihaknya. Sehingga ia pun berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di tahun berikutnya. Tujuan dari ini, acara kita ini untuk memperkenalkan ke anak-anak sedih mungkin untuk cinta tanah air, bahwa kita itu berbeda-beda dari segala bangsa, dari segala bahasa, dari segala baju adat yang ada, tapi kita tetap satu NKRI Hargaman. Semoga mulai dari kegiatan kami hari ini, memberikan juga nilai buat masyarakat, memperkenalkan bahwa pendidikan anak usia itu sangat penting. Dan dari sedini mungkin, mereka juga diajak kreativitas dari menghias mobil, karena bahan yang hiasan yang kita pakai itu bahan sederhana. Adapun pawai mobil hias tersebut diikuti oleh 40 sekolah serta 200 kendaraan mobil hias dari bak terbuka maupun tertutup. M. Taufik Wahyudi, BNH TV, melaporkan. Berjayalah Garudaku! Berjayalah Indonesiaku! Sampai jumpa di video selanjutnya.